Gempuran harga beras mahal, realitas, mendatangi beberapa daerah penghasil beras di Jawa Barat. Salah satunya, Kabupaten Indramayu, yang selama ini menjadi produsen beras terbesar di Indonesia. Setiap tahunnya, tidak kurang dari 1,4 juta ton beras dihasilkan dari sini. Indramayu memasok 4,5 persen dari total produksi 31,10 juta ton beras nasional. Saat realitas mendatangi Kabupaten ini memang belum memasuki masa panen, panen raya diperkirakan baru masuk setelah Idul Fitri, pertengahan April nanti. Itu sebabnya perusahaan penggilingan padi di Indramayu masih sepi aktivitas. Sebagian besar diantaranya bahkan tidak beroperasi. Padahal biasanya menginjak bulan Maret saat dimulainya musim panen, penggilingan padi di Indramayu tak pernah sepi. Sebab, selain menerima hasil panen dari Indramayu, mereka juga membeli pasokan dari daerah-daerah di sekitarnya. Namun itu cerita dulu, kini banyak perusahaan penggilingan padi di Indramayu gulung tikar. Puat, pemilik penggilingan padi di Jatibarang, mengaku sudah patah arang dengan kondisi saat ini. Sejak tiga bulan terakhir, ia merumahkan 15 karyawannya. Mesin penggilingan padi berkapasitas 20 ton miliknya, kini tidak lagi dioperasikan. Selama 20 tahun menjadi pemain beras di Indramayu, pemilik penggilingan di desa Widasari ini dihadapkan pada fakta miris. Usahanya terancam gulung tikar gara-gara kekurangan bahan baku. Mulai tahun kemarin, dua tahun belakangan ini, ada banyak tamu-tamu dari luar wilayah, termasuk dari Jawa Tengah, ada dari Demak, Burwodadi, ada juga dari Lampung. Ya banyaklah pokoknya luar daerah pada masuk, menyerbu Indramayu, waktu itu lagi panen. Jadi dengan sendirinya ya, karena waktu panen itu gabah-basar diangkut semua, akhirnya ya baru dua-tiga bulan sehabis panen, kita sudah tidak punya setok gabah di petani. Tidak seperti biasanya, bahwa petani itu dari damen dulu di Indramayu, kalau panen itu mereka bawa ke rumah, dijemur, habis dijemur masuk ke kamar, masuk gudang kalau yang orang banyak gabahnya. Minimal kita masuk kamar-kamar khusus untuk padi itu. Nah sekarang sudah tidak ada. Kondisi seperti ini sebenarnya sudah dirasakan puat sejak musim panen akhir tahun 2023 lalu. Pemilik usaha penggilingan kelas menengah seperti dirinya, tidak sanggup lagi membeli gabah dari petani. Alhasil penggilingan padi di Indramayu tumbang satu persatu. Harga sekarang di petani sampai Rp1.000.000.000 per kilo, sedang harga... Rp10.000.000 per kilo ya? Ya, Rp10.000.000 per kilo. Rp10.000.000 per kilo. Harga berasnya di lapangan tidak jauh dari harga Rp14.000.000, Rp14.500.000.000. Itu kan sudah tidak bisa, sudah tidak bisa. Sudah tidak mampu lah istilahnya. Hitungannya udah kalkulatornya macet kata orang sini mah. Error gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!